Saya akan memperkenalkan cara menyetingan yang sangat simpel dan sederhana Yang ingin merubah mobilnya menjadi mobil BBG Maka, saya menciptakanlah alat pencampur yang seperti ini Yang pastinya mudah diikuti dan mudah dikiru, sahabat Alatnya seperti ini ya, sahabat Tunster clap seperti ini Ini tunster clap buat clap sanjo ya Kalau isapannya kencang, maka ini akan memberikan angin lebih kencang lagi Ada satu lagi, sahabat, kelebihannya Memakai tunster clap seperti ini Seperti ini Gitu ya Kalau tidak memakai tunster clap Tapi kalau memakai tunster clap, ketika dikasih itu seperti ini Gitu ya, sahabat Seperti memakai turbo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Multidimensi Kali ini, sahabat, saya akan memperkenalkan cara menyetingan yang sangat simpel dan sederhana Ini akan sangat murah diaplikasikan oleh para pemula yang ingin merubah mobilnya menjadi mobil BBG Kalau kemarin, saya mungkin agak susah ya diikuti karena lubangnya plat Gitu, lubangnya plat Dan Alhamdulillah, meskipun lubangnya plat Kalau kita sudah memahami keinginan si karbu dan mobil tersebut Seberapa besar suplai oksigennya yang diinginkan oleh karbu tersebut Kita akan mengetahui dan akan pas untuk menyetingnya Tapi, saya juga kasihan kepada sahabat-sahabat semua yang ingin mengikuti atau merubah mobilnya Banyak yang kesulitan dalam menyeting campuran angin dan campuran gas LPG-nya Sehingga saya berpikir keras bagaimana cara penyetingannya ini Campuran oksigen dan LPG-nya ini mudah diikuti oleh para sahabat-sahabat yang sifatnya pemula Maka, saya menciptakanlah alat pencampur yang seperti ini Yang pastinya mudah diikuti dan mudah dipiru, sahabat Alatnya seperti ini ya, sahabat Seperti ini, kelihatan ya Jadi, ini ya barangnya yang sudah jadi Ini buat gasnya ya Ini lubang-lubangnya ini Ini lubang-lubangnya ya Ini lubang-lubangnya Nanti saya akan jelaskan Dan ini bahan-bahannya, sahabat Nah, ini Jadi Yang kalian harus siapkan yaitu yang pertama Tuneser clap seperti ini, sahabat Ini yang kecilnya supaya jadi contoh saja Tuneser clap seperti ini Ini Tuneser clap buat clap sanjo ya Bagi kalian yang mungkin suka memasang sanjo Di bawah sumurnya itu, di bawah pipanya suka ada tuneser clap seperti ini Dan ini saringannya ya, sahabat Tuneser clap ini Nanti dipasangkan di tutup lidah karbu seperti ini Mungkin bagi kalian ya Mempunyai tutup lidahnya aja Dari kuningan, dari besi, atau dari plastik Namun saya sarankan Kalau sudah ketemu settingannya Bahannya jangan dari plastik Supaya lebih awet dan lebih safety Nah Langsung saja ke cara perakitannya Bagaimana Si lidah karbu ini dibolong Dibolongan, sahabat Dibolongan Setelah bolong Si Apa itu? Tuneser clap ini Tuneser clap ini Dimasukkan Dimasukkan Lalu dilem memakai Lem plastik steel Memakai lem plastik steel Jadinya seperti ini Jadinya seperti ini Jadinya seperti ini Di sini, sahabat Saya akan jelaskan Setelah terpasang Tuneser clap ini Di penutup lidah karbu Setelah ini Maka Langkah selanjutnya Kalian harus Melubangi Melubangi Si lidah karbu ini Di blok sebelah sini 8 Di blok sebelah sini 7 Sebelah sini 7 Sebelah sini 8 Dengan Matabor 3,5 mili Jadi Melubanginya Dengan Matabor 3,5 mili Setelah dibolongin Dan Situr Ser clap ini Terpasang Di lidah karbu Kalian coba Ke mobil Dan langsung Starter Ketika kalian Sudah mendapatkan Langsam Dan sudah enak Maka kalian Jangan Berhenti di situ Kasih lubang lagi Di pinggirnya 2 Jangan Langsung 2 dulu Dengan memakai Matabor 3,5 Setelah lagi Nyalakan lagi Mesinnya Apakah Langsamnya Masih stabil Kalau masih stabil Tambah lagi Lubangnya 2 lagi Kalau masih stabil Tambah lagi Kalau seumpamanya Pas ditambah Si mobil Seperti mau mati Bergoyang Seperti mau mati Berarti Itu sudah Kelebihan Kita memberikan Lubang Atau Membelikan Oksigen Kalian harus Menutupnya Sampai Benar-benar Si Langsamnya itu Berjalan Dengan Baik Jadi Kalau Si langsamnya Sudah berjalan Dengan Baik Maka itulah Puncaknya Langsam Nah Itu ya Sahabat ya Lalu Langkah selanjutnya Setelah kita Mengetahui Lubang Di Langsamnya Dengan settingan Seperti tadi Dengan seperti tadi Maka Tugas selanjutnya Umpamanya Di gas tengah Dan gas tingginya Maka tugasnya adalah Menjadi tugas Tunser Club ini Jadi Kalau sudah Seumpamanya Langsamnya Setatarnya sudah Enak Langsamnya sudah Enak Dengan metode Seperti tadi Maka Tugas selanjutnya Serahkan kepada Tunser Club ini Tunser Club ini Sahabat Ketika Si Ketika Si Mesin Atau si Karbo Membutuhkan Oksigen yang Banyak Maka Si Tunser Club ini Akan memberikan Oksigen dengan Banyak juga Dengan Membuka Club seperti ini Jadi Ini Si Tunser Club ini Maka akan Memberikan Oksigen dengan Banyak juga Ya Tuh Jadi ini Kalau Isapannya Kencang Maka Ini akan Memberikan Angin Lebih Kencang Lagi Kalau Isapannya Kecil Maka Si Tunser Club ini Juga akan Memberikan Oksigen Dengan Kecil Dan ini Tutupnya Sahabat Selain Baut Silahkan Mau Silahkan Karena Ini Tadinya Percobaan Kalau Seumpamanya Kurang Ini Akan Ditekan Si Tunser Club Yang Di Dalamnya Itu Ternyata Ternyata Berpengaruh Banyak Ini Cukup Aja Gak Usah Pakai Gak Usah Pakai Baut Pakai Tutup Yang Seperti Ini Juga Gak Masalah Bawaannya Aslinya Nah Sahabat Kelebihannya Memakai Tunser Club Ini Dibandingkan Dengan Lubang Yang Club Itu Ada Kelebihan Tersendiri Yang Pertama Kita Gak Perlu Lagi Nyeting Campuran Udara Gas Tengah Dan Gas Tinggi Itu Yang Kedua Cukup Kita Dapatkan Dilangsang Saja Dan Pengaturan Regulator Sahabat Ini Cukup Dengan Satu Putaran Penuh Jangan Lebih Dapatkan Langsam Di Regulator Satu Putaran Penuh Jangan Dilebih Karena Banyak Sekali Masalahnya Bang Kok Saya Sudah Saya Mesin Sudah Dimatikan Kok Dari Selang Itu Masih Keluar Gas Itu Karena Ngasih Dari Regulator Satu Putaran Lebih Bahkan Lebih Banyak Lagi Jadi Jangan Memberikan Lebih Dari Satu Putaran Cukup Satu Putaran Lalu Setting Langsam Harus Dapat Satu Putaran Penuh Langsam Harus Kena Dengan Lubang Yang Tadi Saya Sudah Jelaskan Ketika Sudah Satu Putaran Dapat Langsam Maka Tugas Selanjutnya Diserahkan Kepada Tuncer Clab Ini Untuk Mengatur Angin Campuran Gas LPG Karena Cara Kerja Tuncer Clab Ini Ketika Si Computer Kit Atau Si Reduser Memberikan Gas Lebih Banyak Maka Otomatis Isapan Akan Lebih Besar Lagi Dan Ini Tuncer Clab Juga Akan Bergerak Memberikan Oksigen Sesuai Yang Diinginkan Oleh Si Karbu Jadi Isapan Besar Lagi Maka Oksigen Akan Besar Lagi Isapan Kecil Lagi Maka Isapan Oksigen Yang Diberikan Oleh Tuncer Clab Pun Akan Kecil Lagi Jadi Cara Kerjanya Seperti Itu Sahabat Sangat Efektif Dan Efesien Ada Satu Lagi Sahabat Kelebihannya Memakai Tuncer Clab Seperti Ini Kalau Umpamanya Gasnya Plat Tidak Memakai Tuncer Clab Seperti Ini Maka Gasnya Itu Tidak Ada Hentakan Seperti Ini Kalau Tidak Memakai Tuncer Clab Gas Tinggi Mampu Tapi Di gas Tinggi Tidak Ada Hentakan Tapi Kalau Memakai Tuncer Clab Ketika Di gas Itu Seperti Ini Gitu Ya Sahabat Seperti Memakai Turbo Kalau Kalian Tidak Percaya Silahkan Praktekan Dan Uji Coba Sendiri Saya Sudah Merasakannya Jadi Seperti Memakai Turbo Seperti Mempunyai Supply Tenaga Baru Di Puncak Gasnya Itu Silahkan Praktekan Seperti Ini Memakai Tuncer Clab Satu In Satu In Karena Yang Baru Saya Praktekan Satu In Tuncer Clab Dan Enak Silahkan Kalian Coba Bagi Yang Sudah Mempunyai Lubang Yang Plat Dan Coba Rubah Dengan Memakai Tuncer Clab Yang Bagi Pemula Ini Sangat Mudah Sekali Cara Merakitnya Dan Tidak Perlu Menyetting Gas Tengah Dan Gas Tinggi Langsung Saja Kita Pasang Settingan Oksigen Ini Di Mobil Dan Kita Buktikan Bagaimana Sensasi Memakai Tuncel Clab Ini Kita Langsung Kelapangan Check it out Nah Kita Pasangkan ya Sahabat Kita pasang Karbu yang tadi Yang kita sudah Jelaskan Seperti ini Kita pasang Ke Lidah karbu Seperti ini Oke Tinggal pasang Tinggal tekan Sedikit Nah Nah Seperti itu Sahabat Nah Mudah kan ya Kalau kalian Umbamanya Takut Lepas Tinggal Diikat lah Gimana Ini Supaya Lebih Kencang Kita Buka Dulu Ini Dari Gas Kita Akan Coba Stutter Kita Coba Stutter Kita Coba Stutter Bismillah Alhamdulillah Nyalah ya Sahabat Nah Sudah Nyalah Ini Supaya Kena langsam Aja Sudah Kalau Sudah Kena langsam Ini Akan Dengan Otomatis Dengan Sendirinya Main Sendiri Tergantung Gasnya Sahabat Kita Lihat Kita Gas Gas Suaranya Mantap Responsive Responsive Sahabat Sangat Teringan Sekali Enak Enak Sahabat Jadi Asal Kena langsam Aja Dulu Nih Kalau Kalian Nggak Percaya Ini Lihat Putarannya Ini Bener Gak Siapa Bukan Kita Lihat Aja Kalau Ada Yang Bilang Bang Coba Copotin Ininya Mati Nggak Ya Matilah Lawang Orang Dari Sini Bang Ini Dimatikan Itu Pasti Mati Ya Supaya Lebih Yakin Ini Copotkan Bang Nih Kita Buka Dulu Nih Oh kan Putarannya Mati Dan Dari Sini Udah Nggak Nggak Ngeluarin Lagi Gas Meskipun Ini Nggak Ditutup Sahabat Karena Ini Sudah Otomatis Dengan Sendirinya Menutup Gitu Sahabat Ya Jadi Metode Penyetelan Karbus Seperti Ini Ini Akhirnya Akan Lebih Memudahkan Bagi Yang Pemula Yang Bagi Yang Pemula Yang Baru Merubah BBM Menjadi BBG Ya Saya Terus Berpikir Berinovasi Supaya Bagaimana Kawan Kawan Ini Bisa Mempraktekan Sendiri Dan Tidak Kesusahan Dalam Penyetingannya Ya Timbullah Sehingga Saya Mendapatkan Ide Seperti Ini Ya Sahabat Kita Coba Stutter Lagi Sahabat Stutter Lagi Oh Sangat Enak Sekali Ya Enak Sahabat Langsamnya Bisa Paling Rendah Kita Mau Pindah Ke Bensin Gampang Ini Ada Katupnya Disini Sahabat Nih Katupnya Pindahkan Ke Bensin Pindah Ke Bensin Kalau Seumpamanya Mau Gas Ini Buka Sekarang Kita Lagi Menggunakan Gas Menggunakan Gas Ini Saya Udah Gimana Udah Benar Benar Nyaman Dengan BPK Ini Sahabat Apalagi Sudah Menemukan Settingan Seperti Ini Yang Seperti Tadi Saya Sudah Jelaskan Secara Detil Bagaimana Caranya Membuat Penyetingan Campuran Oksigen Dan Gas Seperti Ito Terima Terima Terima